Ya itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam ini, apa yang kemudian membuat Partai Golkar dan juga PAN memutuskan untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan kira-kira siapa nanti baca wapresnya pemirsa. Di studio TV One sudah hadir Mas Nyarwi Ahmad di sini, selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Caca. Kita telah tersambung juga dengan perwakilan dari Partai Golkar, Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca, Mas Nyarwi, Pak kabar? Sebelum saya ingin ke Mas Nyarwi, pastinya saya tanya kepada Partai Golkar yang hari ini jadi fokus perhatian masyarakat. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya diputuskan untuk gabung ke Pak Prabowo. Ada apa sih? Apa alasannya? Apa magnet Pak Prabowo hingga akhirnya Partai Golkar memutuskan untuk mengusung? Seperti apa? Ya, pertama bahwa sebetulnya keputusan ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba ya. Karena Pak Erlangga dengan Pak Prabowo telah intensif melakukan komunikasi politik. Termasuk juga karena sama-sama sebagai anggota kabinet dari Presiden Jokowi. Tentu dalam berbagai kesempatan beliau selalu berbicara soal politik dan tentu soal pemerintahan. Yang kedua, dari proses pembicaraan itu tentu banyak hal yang dibahas gitu. Apalagi memang kita tahu bahwa Pak Prabowo ini kan juga dulu pernah menjadi anggota Partai Golkar sebelum beliau membentuk Partai Gerindra ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Pak Prabowo dulu kan juga pernah menjadi capres konvensi dari hasil konvensi Partai Golkar ya di tahun 2004. Dan dari proses pembahasan itulah yang kemudian memang kita melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo. Tentu ada banyak alasan yang sifatnya argumentatif yang kita berikan dukungan terhadap Pak Prabowo. Tadi Pak Air Langga menyampaikan bahwa tantangan ke depan bagi Indonesia saya kira tidaklah mudah begitu ya. Dan dari proses yang telah berjalan hampir satu tahun ini, misalnya dorongan untuk membuat arah koalisi besar di dalam pemerintahan pasca Presiden Jokowi harus dilakukan dengan cara bagaimana kita membentuk koalisi besar tersebut. Dan arah ke sana dapat kita saksikan dengan terbentuknya koalisi yang tadi pagi telah ditandatangani kerjasamanya gitu. Ini adalah sebagai langkah awal dari proses pembentukan koalisi besar tersebut. Dan di mana calon presidennya adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah kami tadi mencatat ada beberapa tantangan ke depan yang tentu membutuhkan persatuan semua komponen politik di Indonesia dengan stabilitas pemerintahan yang kuat. Karena apa? Karena kita ingin bahwa Indonesia dalam 10 tahun ke depan itu berada di dalam apa yang kami sebut sebagai crossroad ya. berada di persimpangan jalan. Kita membutuhkan stabilitas pemerintahan, kita membutuhkan kemampuan akseleratif untuk kemulihan ekonomi, kita membutuhkan upaya kita untuk mendorong bagaimana bonus demografi bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membawa Indonesia kepada negara dengan pendapatan keempat terbesar di dunia gitu. Nah kami tentu Partai Golkar sebagai mana mandat yang diberikan oleh Pak Erlangga kepada Pak Erlangga untuk melakukan komunikasi dengan semua kekuatan partai politik termasuk diantaranya dengan Pak Prabowo. Maka tadi telah diputuskan bahwa secara resmi kami melabuhkan dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di tahun 2024. Begitu Mbak Caca. Ditahan dulu Kang Aceh, jawabannya adem diplomatis, tapi saya mau tahu analisis tajam dari Mas Nyarwi. Benarkah hanya dengan karena alasannya diplomatis tadi atau mungkin hitung-hitungannya tepat, dealnya tepat, atau seperti apa Mas Nyarwi? Ya, saya kira begini, apa yang ditempuh ya oleh Golkar dengan berkoalisi dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya, Pak Prabowo, di sini Gerindra, dengan kemudian sebelumnya PKB gitu ya. Kalau dari sisi pertimbangan tren elektabilitas Pak Prabowo itu sudah sangat tepat. Kan biasanya kan kalau orang berkoalisi atau partai berkoalisi kan tidak mau kalah ya. Pasti ada hitung-hitungan kalau dalam pemilu itu pasti ini potensial yang untuk menangkan gitu. Belum lagi kalau dilihat kayak tadi itu secara chemistry itu yang kedua ya Pak Prabowo ini bukan orang baru lah ya di kalangan elit Golkar. Tadi disebutkan Kang Aceh ya, ikut konvensi partai Golkar misalnya begitu gitu ya. Bahkan misalnya relasi-relasi dalam kerja pemerintahan di era Pak Jokowi, saya kira itu juga pengalaman bersama. Kemudian yang ketiga juga saya kira dari sisi basis ideologi ya, antara Gerindra gitu, kemudian Golkar gitu. Saya kira itu, ini kan partai nasionalis tengah ya, orang sering mengkategorikan seperti itu. Jadi, kecocokan itu banyak sekali ya Caca ya, jadi ini yang saya kira Golkar mengambil langkah yang sudah taktis. Cuma memang, ya tentu koalisi ini sangat dibutuhkan ya. Seperti misalnya kalau kita lihat nanti tadi argumen-argumen disampaikan ya, tantangan Indonesia sebagai negara maju butuh blok ya. Tidak hanya untuk pemilu, memenangkan, tetapi juga nantinya misalnya itu dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan kalau sudah menang atau terpilih gitu. Nah, tetapi memang tentu saja ya, ini pasti akan, dugaan saya ya Caca ya, akan ada guncangan-guncangan dikit lah. Khususnya kalau kita bicara Bursa Cawapres nih, kan gitu. Apakah misalnya Cak Imin itu kan kalau kita lihat kan memang luar biasa ya, dengan PKB untuk Pak Prabowo. Nah, tentu saya kira juga tidak mudah, kader Golkar saya kira juga tentu akan berjuang juga supaya misalnya Pak Air Langga misalnya itu tetap masuk ke Bursa Cawapres ya. Belum lagi misalnya dengar-dengar kalau ada koalisi dari partai lain juga akan memperkuat bloknya misalnya dari Gerindra ini ya. Gerindra ya, misalnya contoh kita dengar PAN gitu ya. Dan PAN juga mengusung nama-nama yang sudah cukup populer seperti Pak Eric Doher misalnya, yang kita tahu bahwa saya kira ini akan menjadi atau mewarnai ya dinamika koalisi di blok koalisi apa namanya, Gerindra bersama PKB dan ditambah Golkar gitu. Mungkin namanya nanti bisa berubah lagi itu, Caca ya. Tidak hanya koalisi kebangsaan Indonesia Raya, mungkin koalisi karya kebangsaan Indonesia Raya ditambah lagi ada nasional atau apa, bisa jadi itu misalnya begitu. Nanti saat lagi pemirsa, saya akan dapat tambahan narasumber mulai dari perwakilan dari PAN, bahkan juga Gerindra. Karena saat ini publik bertanya-tanya, apa alasan PAN dan Golkar kemudian memutuskan untuk berlabuh kepada Pak Prabowo, bukan kepada PDIP Dukung Ganjar. Apakah jangan-jangan merasa lebih dihargai ketika bergabung kepada Pak Prabowo? Padahal kemarin sempat Pak Erlangga bertemu Puan, tapi belum Megawati. Sesat lagi. Dan pembicaraan tentang Cawapres, kita sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi pusat warah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Ya itu penyataan dari Prabowo Subianto. Sekarang saya sudah tersambung dengan dua perwakilan partai politik dari PAN, ada Bang Yandri, dari Gerindra, ada Bang Ariza. Sekarang saya mau sapa. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Banyak-banyak. Ya, kabar baik. Saya mau tanya kepada PAN dulu Bang Yandri. Bang Yandri, sempat ada yang mengatakan masyarakat berpikir PAN trauma untuk dukung Pak Prabowo karena dua kali kalah. Kenapa untuk 2024 kemudian menerapat lagi kepada Pak Prabowo? Apa yang menjadi alasan keputusan ini, Bang Yandri? Ya, memang lima bulan terakhir ini PAN itu kan di antara dua pasangan calon, apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Dan pada akhirnya, karena rata-rata disambilkan kepada Ketua Umum, kemarin Ketua Umum mengumpulkan pengurus-pengurus teras PAN di DTPPAN, memutuskan bahwa kita bergabung dengan Pak Prabowo. Tentu alasan kita sangat rasional, dari sisi kedekatan, PAN sudah dua kali mengusung Pak Prabowo. Dan insya Allah, yang ketiga atau hitrik PAN mendukung Pak Prabowo ini akan membuahkan hasil. Dimana sekarang elektabilitas Pak Prabowo itu sudah sangat bagus, dan tentu juga PAN dengan Kirindra imej ini nyambung. Oleh karena itu, PAN alhamdulillah sudah mendapatkan keputusan pada hari ini, sudah mendeklarasikan tadi di gedung penyusunan Laskar Proklamasi. PAN bergabung kembali atau mengusung kembali dengan insya Allah dengan hakku yakin, bisa memenangkan Pak Prabowo di kontestasi Belpres tahun 2024. Sekarang saya ke Bang Ariza ya, ini ibarat apa ya, sekali dayung langsung dua pulau terlewati. Bang Ariza, apa yang sih dilakukan oleh Partai Golkar hingga akhirnya kemudian PAN dan Golkar memutuskan untuk merapat? Ya, Mbak Caca, yang pertama tentu kami dari Partai Gerindra sangat senang, bersyukur, bahagia. Teman-teman lama, Partai Golkar dan Partai PAN akhirnya memutuskan satu keputusan yang baik. Tidak hanya bagi Partai PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra dan juga PKB yang sudah bergabung, tapi insya Allah ini keputusan yang baik bagi bangsa negara dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedekatan kami dengan Partai Golkar sudah sejak lama, yang juga pernah mengusung Bapak Prabowo 2014, kelebih PAN, Mas Yandri, Bang Zul dan teman-teman juga sudah dua kali mengusung 2014-2019. Insya Allah, keputusan teman-teman Partai Golkar dan Partai PAN yang baru bergabung hari ini, insya Allah menjadi keputusan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa dan Indonesia. Insya Allah, Bapak Prabowo akan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi Presiden ke-8 2024-2029. Itu yang menjahari harapan kita bersama. Mudah-mudahan juga memang kami punya kemistri yang baik, dengan Partai Golkar, terlebih dengan Partai PAN yang selalu setia. Insya Allah, komitmen dukungan yang istikomah ini dari teman-teman akan membuahkan hasil bagi kepentingan bangsa negara dan seluruh rakyat Indonesia, Mbak Ceca. Kang Aceh, soal kemistri ini, padahal kemarin itu Partai Golkar kan juga cukup mesra ya, dengan PDIP, sudah bertemu dengan Mbak Puan, meskipun belum bertemu dengan Ibu Megawati. Apa? Apakah lebih merasa dihargai di Partai Kuning dibandingkan Partai Merah? Bagaimana kemudian? Ya, tentu ada berbagai macam pertimbangan ya, terutama saya kira soal bagaimana kita membangun kenyamanan di dalam menyelesaikan berbagai agenda terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ke depan ya. dan bagi kami ketika kemistri telah dibangun sangat mendalam dengan Pak Prabowo yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Prabowo sebagai pemimpin yang bangkit dari Partai Golkar, ini menunjukkan bahwa memang tantangan yang dihadapi ke depan tentu memerlukan dukungan yang cukup kuat gitu. Tadi disebutkan kenapa kita bisa langsung memberikan dukungan dua partai politik yang keduanya memiliki ke kursi di parlemen begitu, itu kan menunjukkan bahwa memang kami merasa penting sekali untuk memastikan soal stabilitas pemerintahan ke depan. Dan yang penting juga bahwa kami mempertimbangkan berbagai masukan-masukan juga secara internal di tubuh Partai Golkar, ya. Dalam silaturahmi kemarin di Bali, cukup banyak dukungan untuk mendorong bagaimana memastikan agar kita bisa berkoalisi bersama dengan dan pencapres Pak Prabowo Subianto, gitu ya. Itu semua tentu menjadi pertimbangan bagi kami, gitu. Dan tentu dari apa yang disepakati dari kerjasama ini, saya kira memang masih banyak hal yang perlu didiskusikan, ya. Terutama bagaimana kita bisa membangun satu pola kerjasama dari semua kekuatan partai politik. Tadi Pak Prabowo juga menyampaikan, ya, bahwa koalisi ini tentu masih terbuka bagi siapapun partai politik yang ini bergabung. Ini menunjukkan bahwa memang kita ingin bahwa persatuan salah satu asas di dalam, apa namanya, pemerintahan kita ke depan, begitu ya. Sehingga menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, pasca pandemi, pemanfaatan secara maksimal bonus demografi, hingga bagaimana kita memastikan agar Indonesia menjadi kekuatan ekonomi high income country, itu betul-betul bisa diwujudkan dari adanya momentum 10 tahun ke depan yang sangat menentukan bagi majunya bangsa kita. Baik, Kang Aceh. Ditahan dulu, mungkin Mas Nyarwi boleh ditanggapi, ternyata partai pemenang pun tidak menjadi magnet partai untuk berkoalisi. Apakah ini sosok Pak Prabowo juga cukup kuat merangkul dua partai ini, baik PAN bahwa juga Golkar? Saya kira itu variable sangat menentukan, ya, jajah, ya. Karena di banyak diskusi soal Capres, Capres, dan koalisi, itu salah satu hal yang paling menonjol itu kan elektabilitas Capres. Dan kita tahu di banyak data survei, ya, elektabilitas Pak Prabowo itu kan mengalami kenaikan, ya. Ada yang mengatakan 36, bahkan ada yang menyebutkan 40-an, seperti itu. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri, ya, bagi partai-partai saya kira dua partai ini, Golkar dan PAN, untuk bergabung. Nah, ini juga, saya lihat begini, jajah, ini ada yang menarik, ya. Keberhasilan Pak Prabowo dalam menjelang Pilpres ini, saya kira sudah melangkah satu tahap, ya. Satu tahap. Kalau orang kan seringkali membicarakan atau membahasnya itu mendiskusikan elektabilitas atau peluang elektabilitas Capres. Nah, ini dukungan koalisi juga harus kita hitung, jajah. Kalau kemarin itu kan PKB, ya, bersama Gerindra, ya, kan, kalau dihitung kursi parlemen, itu kan sekitar 23 persen, ya, dari total parlemen. Ini dengan PAN dan Golkar, itu langsung melonjak kira-kira 46 persen ini dukungan blok kursi parlemen, dalam arti parlemen tetesnya sudah lewat, ya. Tetapi begini, apalagi enggak lebih confident menurut saya, ya, dengan dukungan partai besar. Apalagi tadi misalnya ditekankan Pak Erlangga, ya, saya baca sekilas juga, saya lihat, itu aspek kekaryaan. Dan ini saya lihat partai-partai yang sebelumnya sudah punya pengalaman bersama Pak Jokowi juga, ya, dalam mengelola kuasaan. Dan kita lihat, kalau visinya adalah kedepannya misalnya, pengen menjadi backbone partai koalisi, bukan hanya untuk menangkan, tapi mengelola pemerintahan untuk menuju Indonesia yang hebat, nantinya misalnya, apa, 45 mendatang, 2045, saya kira itu cita-cita yang membutuhkan dukungan politik yang solid. Cuma sekali lagi, sekali lagi, tentu ada dinamika, ya, khususnya tadi itu, tak atik Cawapres tadi itu. Nah, itu dia menarik. Nah, kalau alasan logisnya adalah mengenai faktor Pak Prabowo dan lain-lain, tapi alasan pragmatisnya jangan-jangan mereka mau bergabung, karena sudah dijanjikan posisi Pak Cawapres sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam. Ya, ada beberapa pihak mengatakan bergabungnya partai-partai ini, karena mereka bisa jadi ingin mengajukan sosok Bacawapres. Pastinya kalau dari Partai Golkar, nama Erlangga Hartarto, masih yang utama bisa jadi ini akan disodorkan untuk Prabowo untuk mendampingi, untuk mendampingi Prabowo, Pak Erlangga Hartarto. Selain itu, dari PKB tentu saja Cak Imin. Bahkan ada yang mengatakan, pihak dari PKB sendiri mengatakan Cak Imin untuk menjadi Bacawapres, menjadi sudah final. Kalau PAN seperti apa, pemirsa nama Erick Thohir saat ini juga digadang-gadang, meskipun Erick Thohir juga digadang-gadang juga merapat kepada Ganjar yang kita tidak tahu. Nah, kalau tidak mengambil salah satu dari partai tersebut, mungkin ada yang mengatakan yang paling ideal adalah Gibran. Tapi kita tunggu dulu keputusan MK seperti apa. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Golkar terlebih dahulu ya, kalau dari Golkar sendiri bagaimana? Bergabung apa jangan-jangan karena memang sudah yakin Bacawapresnya dari Partai Golkar? Pak Erlangga, Pak Ridwan Kamil kah? Seperti apa, Kang Aceh? Ya, tentu saya sebagai kader partai Golkar punya harapan dan keinginan bahwa Pak Erlangga Hartarto menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto gitu ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Erlangga, bahwa tantangan ke depan tentu yang sekarang harus dititikberatkan adalah bagaimana kita memastikan agar akselerasi pemulihan ekonomi di tengah tantangan global dan geopolitik, itu kita pastikan bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih, apa namanya, yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, karena itu dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Preekonomian, tentu penting untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Jatuhlwi agar sukses. Jadi, saya kira tentu sebagai kader kami pengennya Pak Erlangga Hartarto. Dari Golkar, Sodorin Erlangga. Kalau dari PAN seperti apa ini, Bang Yandri? Yakinkah Erick Thohir atau jangan-jangan Pak Muhajir seperti apa? Ya, kita syukur Alhamdulillah hari ini sudah sesuatu yang luar biasa. Empat partai bergabung, partai besar. Tinggal memang kepentingan masing-masing partai ini kita dudukkan dalam satu forum. Ya, kita bersyukur ada Pak Erlangga, ada Cak Imin, ada Bang Erick Thohir, bahkan ada nama lain. Itu artinya bangsa ini tidak kekurangan stok pemimpin. Nah, saya yakin partai politik sudah terlatih, Mbak Caca, untuk mengatasi problem sesulit apapun sebelum berakhir masa pendapatan ke KPU. Oleh karena itu, ke depan ini tentu PR kita bersama capres kita, Pak Prabowo, memastikan dinamisasi cawan waktu presiden itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan saya meyakini, keputusan yang akan diambil oleh partai kualitas besar ini, terutama Pak Prabowo, itu akan menemukan kemenangan. Nah, maka kami mengajukan nama Erick Thohir. Karena sampai sekarang, beberapa lembaga survei itu nama Erick Thohir memuncaki survei untuk posisi carung waktu presiden. Tapi sekali lagi, karena kami bergabung dengan banyak partai, ada sahabat baik saya, Pak Aceh, ada Bang Arisa, ada Cak Imin, dan semuanya, ya kita akan duduk dari hati ke hati, berusaha dengan baik. Yang penting, kita menang. Nanti siapa yang bekerja untuk apa, di mana cara kerjanya, siapa yang menjadi capres, ada Pak Prabowo, siapa yang menang. Seperti itu, saya kira PR ke depan yang harus kita tuntaskan. Lebih cepat, lebih baik, Pak Jajah. Sehingga ada kesempatan yang banyak untuk kita mempadu-padankan komunikasi kepada masyarakat. Oke. Bang Arisa, ini semua partai tampaknya ingin dari partai mereka ini, yang menjadi baca wapres. Atau mungkin di Lil Solution atau Win-Win Solution, yaudah, nggak usah dari partai manapun, langsung saja, Giberan. Tapi tunggu MK dulu bagaimana, Bang Arisa? Yang pertama, tentu, sudah menjadi hal yang wajar, bila tiap partai ingin mengusung keadaan terbaiknya ketua umum menjadi capres maupun cawapres. Tercaya capres, Alhamdulillah, sudah selesai di gabungan partai koalisi ini, Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua, tercaya cawapres, tentu, menjadi kewenangan para pimpinan. Cak Imin yang diusul PKB, Air Langga diusulkan Golkar, Erick Thohir Gerpan, itu suatu-suatu yang baik. Tiga calon ini, di samping ada calon di luar partai pengusung yang empat ini, ada Mas Giberan juga, saya kira itu satu solusi. Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai, nanti akan berdiskusi, berdialog. Bapak Prabowo, orang yang sangat bijaksana, sangat adil, mendengarkan semua aspirasi, tentu tidak hanya mendengarkan semua pendapat para ketua umum, tapi juga silakan semua elemen masyarakat terlibat aktif, memberikan masukan, saran, orbas-orbas, kelompok masyarakat, emak-emak sekalipun, milenial, boleh terlibat aktif, memberikan masukan melalui media, medsos, dan sebagainya. Dan tentu, para pemimpin-pemimpin partai ini, saya yakin akan bijaksana. Pada akhirnya, memang hanya satu yang dapat diputuskan untuk menjaga cawapres, menangi Bapak Prabowo. Dan kami yakin, siapapun nanti yang dipilih, itulah yang terbaik atas diskusi, dialog, di antara para pimpinan partai, yang tentu para pimpinan partai tidak hanya mendengarkan pendapat, fungsionalis, pengurus, kader, simpatisan partai masing-masing, tapi pasti semua pimpinan partai ini akan mendengarkan aspirasi pendapat masyarakat luas di seluruh Indonesia, karena pada akhirnya tujuan kita tidak sekedar mengusung cawapres dan cawapres, tapi ada tujuan yang jauh ke depan, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, memakburkan bangsa, dan mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita membutuhkan cawapres dan cawapres yang terbaik, yang akan diusung oleh para pimpinan, nanti kita tunggu saja pada waktunya, insya Allah itulah nanti cawapres dan cawapres yang terbaik. Baik, Mas Nyarwi, yang mana yang paling memungkinkan untuk mendampingi para perbawa? Atau jangan-jangan tidak dari partai koalisi dari luar saja? Gibran mungkin? Saya kira kalau jawaban yang terdekat ya, itu tentu dari stok-stok tokoh-tokoh di masing-masing partai. Tadi kan sudah disampaikan, misalnya Bang Yandri menyebutkan Pak Erick Thohir, Kang Aceh tadi Pak Erlangga, dan mungkin bahkan ada Pak Erick Thohir, misalnya begitu. Saya kira ini ya keuntungan yang ketika Pak Prabowo sudah dilukung dengan PAN dan Golkar, itu salah satu keuntungan cawapres yang banyak. Dan ini saya kira potensi yang luar biasa. Belum dukungan dari partai-partai politik ya. Nah ini saya kira juga menjadi, ini kan paling solid ya. Artinya sampai hari ini, satu langkah kemajuan dari koalisi bloknya Pak Prabowo ini, saya kira sudah lebih maju dibandingkan yang lain. Nah nanti tentu saja ya, alternatif kedua kalau seandainya, dugaan saya, kalau seandainya dari tokoh-tokoh ini tidak ketemu, dari stok cawapres ini, mungkin alternatif yang lain asal menisarat. Tetapi apapun itu, saya punya pendapat bahwa, tidak mungkin tentu saja partai ini, koalisi-koalisi partai ini, itu memilih sosok cawapres-cawapres, yang satu, potensial kalah, artinya tidak menang. Itu pasti akan cari yang punya, basis potensi dukungan publik atau pemilih yang besar. Yang kedua misalnya, itu tentu sesuai dengan visi-visi partai ini ya. Misalnya, ingin menjadikan Indonesia ini, nanti akan menjadi negara maju, terjebak, keluar dari income middle trap, misalnya begitu. Bahkan secara ekonomi bisa menjadi top 5 atau top 4, atau top 3 dunia, misalnya begitu. Nah, ini juga akan dipertimbangkan kemampuan teknokratis, kemampuan manajerial, kemampuan merancang, dan membawa negara ini ke depannya jauh lebih maju. Saya kira itu, Cazas. Mungkin singkat saja dijawab dari PAN, bahkan juga Golkar. Sekiranya koalisi ini akan sampai pendaftaran, tidak apa? Jangan-jangan, karena ini masih Agustus, masih ada beberapa bulan lagi, bubar tengah jalan lagi, jangan-jangan. Kang Aceh dulu, singkat saja. Insya Allah enggak bubar, tambah kuat, dan kami meyakini ada partai lain, yang akan mencoba, Pak Prabu, dan tidak, Pak Prabu, terlatih, sehingga sudah keputusan akan dibutuhkan cawapres terbaik, dan Pak Prabu menang. Sampai berbarengan ini sangki yakinnya, bahwa ini koalisi tidak akan bubar. Kompak. Tapi jangan hari ini saja, kita tunggu nanti saat pendaftaran. Terima kasih ini Bapak-Bapak, bahkan juga Bang Ariza, ini mungkin pintar-pintar, Pak Prabu, mengolah koalisi ini. Mas Nyaruh juga terima kasih atas masukannya, Bang Yandri. Sesaat lagi pemirsa, kita tunggu nanti bagaimana ini akan terjadi, apakah masih akan dinamis, atau memang ini sudah ajak, sudah pasti pemirsa. Dan saat lagi, sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita akan lihat mengenai perlombaan 17-an pemirsa. Ini lucu-lucu, unik-unik, sesaat lagi.